Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosan dengan olahraga yang itu-itu saja Seperti lari, renang, bulu tangkis Maka teman-teman bisa mencoba olahraga baru Yang tidak kalah seru Dan juga menyehatkan Seperti boxing atau tinju Jangan salah Tinju juga menyimpan banyak keistimewaan Bagi kesehatan fisik dan juga pesikis Olahraga tinju disini bukan berarti Sama dengan tinju yang dilakukan oleh para atlet profesional Untuk bisa berolahraga tinju Kita tidak perlu bertarung melawan orang lain di atas ring Kita cukup berlatih dengan melakukan berbagai teknik pukulan Ke arah samsak ataupun ke udara secara berulang-ulang Kita pun bisa melakukan gerakan pukulan Selain seru dan menyenangkan Kita bisa mendapatkan berbagai manfaat dari olahraga tinju Olahraga tinju ini dianggap sebagai salah satu olahraga tersulit dan berbahaya Lalu apa yang akan terjadi pada tubuh kita ketika kita mulai latihan tinju Tonton videonya sampai habis karena pasti akan sangat menarik Yang pertama Kesehatan jantung akan semakin prima Untuk bisa menjaga kesehatan jantung Sebetulnya kita tidak perlu melakukan olahraga kardio paskular saja Karena dengan gerakan pukul memukul atau tendang menendang Di dalam gerakan tinju juga bisa membuat jantung kita semakin fit Untuk memastikan tubuh kita sehat Kita memerlukan jantung yang kuat selama mungkin Dan manfaat utama yang diberikan oleh olahraga boxing atau tinju ini Adalah untuk kesehatan jantung Dengan olahraga tinju Kita bisa membuat napas kita lebih berat Dan juga meningkatkan detak jantung Di saat itu jantung kita akan memompah darah ke seluruh penjuru tubuh Nah detak jantung yang meningkat ini Akan memperkuat otot-otot jantung Dan menurunkan kemungkinan Dari mengalami penyakit kardio paskular Sekaligus setruk Yang kedua Menurunkan berat badan Selain bisa menjaga kebugaran tubuh Olahraga tinju juga bisa menurunkan berat badan Olahraga tinju bisa membakar kalori kita dengan lebih cepat Dengan melakukan berbagai pukulan yang bervariasi dan juga berkali-kali Mampu menghabiskan kurang lebih 400 kalori dalam waktu 1 jam Oleh karenanya Olahraga tinju dapat dijadikan pilihan Sebagai olahraga yang bisa menurunkan berat badan Sekaligus menambah teknik bela diri kita Yang ketiga Menguatkan otot pundak dan juga lengan Untuk menyusutkan lemak di bagian pundak dan lengan Bagi para penderita obesitas Bisa dengan rutin Melakukan olahraga tinju Selain itu Saat melakukan olahraga tinju Kita juga akan melatih otot paha Atau otot yang terdapat di perut dan juga punggung Keempat Pelepas stres Manfaat olahraga tinju yaitu bisa melawan stres Sebetulnya Olahraga tinju bersifat Terapetik Alias menenangkan Menurut penelitian Tinju membantu melepaskan stres fisik dan juga mental Dan tekanan di setiap pukulannya Selain itu Olahraga tinju juga bisa meningkatkan hormon endorfinya Yaitu hormon yang memicu rasa senang Hal inilah yang akhirnya bisa membunuh stres di dalam diri kamu Yang kelima Menguatkan dan juga menyehatkan mental Manfaat olahraga tinju ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik Di sisi lain Olahraga tinju ini juga mempengaruhi mental seseorang Singkatnya Olahraga Olahraga bela diri ini bisa membuat seseorang menjadi lebih percaya diri dan juga lebih berani Yang keenam Menjaga kesehatan sendi Persendian akan menjadi lemah seiring dengan bertambahnya usia Sehingga Resiko meningkatnya patah tulang Dan juga nyari sendi akan terus meningkat Untuk bisa mengatasi masalah ini Bahkan sebelum masalah ini muncul Maka salah satunya dengan Olahraga tinju Yang ketujuh Meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan Dengan olahraga tinju Daya tahan tubuh kita akan meningkat secara keseluruhan Jantung dan paru-paru kita akan memompah darah dan oksigen ke otot-otot kita Artinya kita dapat memiku beban lebih lama tanpa merasakan lelah Pernapasan kita juga akan meningkat Dan kita akan lebih mudah mengatasi jarak jauh Seperti berjalan kaki tanpa lelah Nah teman-teman semua Itulah beberapa manfaat Yang akan terjadi pada tubuh kita Ketika kita memulai latihan olahraga tinju Semoga informasi ini bisa bermanfaat Bagi kita semua Jangan berhenti disini Mari bagikan ke teman-teman kita yang lain Sampai jumpa di video berikutnya Semoga bermanfaat